Pulisnya menyambut tahun baru hijriah warga desa Banjaran kecamatan Bojong Saripun Balinda mengelar pawai obor dengan merepuk perjalan kurang lebih 2 km. Dalam acara tersebut juga disenggalkan bahasa pakaian layak pakai serta makan soto dan pemberian sayuran gratis kepada masyarakat. Dengan membawa sejumlah obor warga desa Banjaran mengelar pawai obor yang dimulai dari lapangan TPK desa Banjaran menyusuri jalan desa menempuh perjalanan kurang lebih 2 km. Sambil berjalan kaki dengan penuh semangat mereka juga melantunkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan dapat mendapatkan syafaatnya dan berharap di tahun baru Islam ini dapat diberikan kesehatan serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Setelah keliling desa, peserta pawai taruh yang diikuti oleh para santri, pelajar, dan masyarakat desa setempat kembali menuju lapangan TPK untuk mendapatkan soto dan sayur gratis yang diberikan oleh panitia. Setelah itu juga digelar bazar murah pakaian layak pakai dengan tujuan untuk meringankan kebutuhan masyarakat. Ada pembagian soto dan sayur secara gratis, peserta pawai pun langsung menyerbunya lokasi tersebut untuk bisa mendapatkan soto dan sayuran yang diberikan secara gratis. Setelah itu mereka pun memadati bazar pakaian layak pakai yang dijual seharga Rp 2.000 hingga Rp 5.000. Dalam kegiatan ini berawal dari lomba-lomba, dalam hal ini lomba taksin, lomba pidato, lomba azan, dan diteruskan dengan pawai obor menempuh jarak 2 km. Dan setelah itu dilanjutkan dengan bazar murah pakaian layak pakai dari cuci gudang dan sayur mayur dari panitia disediakan gratis secara cuma-cuma. Panitia penyelenggara Anto mengatakan dalam rangka memperingati tahun baru hijriah Dewan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banjaran telah menyelenggarakan berbagai kegiatan salah satunya kegiatan pawai obor yang dilanjutkan dengan kebagian gratis soto, sayuran, bazar sembako murah, serta bazar pakaian layak pakai. Alhamdulillah dengan harga yang memang kita lebih fantastis lebih murah itu banyak pengunjung dan Alhamdulillah juga sampai saat ini masih diminati sama pengunjung-pengunjung yang datang pada malam hari ini. Satu lepakan dijual berapa ini mas? Di harga Rp 2.000 sampai dengan Rp 5.000 kalau memang itu masih bagus. Harapan kami itu memang yang pertama untuk meramekan tahun baru di tahun 1441 hijriah yang berikutnya memang ini kebetulan agenda tahunan. yang mungkin akan diselenggarakan. Ini yang baru pertama kalinya tapi ke depan insya Allah itu akan menjadi agenda rutin. Mau tumbas nopo? Tumbas nipi slobor. Slobor nopo mali? Slobor dong. Pakaiannya boten? Pakaiannya boten. Terus perasaannya berbun ini murah? Ini senang. Senang, bantu ini. Badi di nopo kakin ini kok? Ini masak. Ini masak. Cukup membantu ini adanya ini. Sematah itu salah satu pedagang pakaian layak pakai mengaku penjualan pakaian layak pakai yang dijual Rp 2.000 hingga Rp 5.000. cukup diminat oleh masyarakat. Kedepan diharapkan acara ini bisa diagendakan secara rutin. Salah satu warga mengaku merasa senang karena bisa merawatkan sayuran secara gratis dan akan dimasak sebagai lauk pau. Dalam waktu singkat, soto dan sayur gratis pun habis dibagikan kepada masyarakat. Dari Purbalingga, Samirno Bimas TV melaporkan.